Hai latihan yang kedua kita lakukan jambil fly jambil fly sendiri adalah gerakan isolasi gimana untuk mempertajam fotocest supaya lebih kelihatan kebal selamat menikmati kalian melakukan double fly lakukan kurang lebih 8-10 repetisi untuk beban bisa dimulai dari lima lima kilo terus tujuh setengah sepuluh yang terakhir dua belas setengah dua belas kilo dua belas dua belas dua belas dua belas untuk latihan yang ketiga yaitu incline chest press dimana apa yang ditargetkan adalah upper chest namun kita menggunakan berupa band atau bangku yang terpisah dengan mesin press maka dari itu fitness mania supaya lebih berhati-hati karena kebanyakan fitness mania akan meninggalkan latihan incline chest press karena mengingat bahwa bisa dibilang latihan ini adalah press manual lebih dimungkinkan pada saat kalian tidak kuat dan mendorong dengan kaki bangku ini bisa naik atau bisa kedorong ke belakang maka dari itu tetap utamakan faktor keamanan lebih hati-hati pada saat kalian mengangkat untuk beban sendiri kita mulai langsung dengan beban plat 20 tadi 20 20 tambah setang bar jadi kurang lebih 60 kilo tidak perlu lagi fitness mania mengulang dari beban 5 kilo atau 10 kenapa karena pada saat kita melakukan latihan yang ketiga ini otot kita sudah panas jadi bisa dimungkinkan kita untuk mengangkat lebih berat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati untuk latihan berikutnya, kita lakukan close grip press dengan menggunakan machine row jadi fungsinya latihan ini untuk mempertajam inner chest atau otot dada bagian tengah ini yang di tengah selain dengan close grip press, kalian juga bisa menggunakan dumbbell hack press untuk melatih inner chest kalian kita lakukan dengan prinsip latihan yang sama yaitu explosive training pada saat positif, kita angkat cepat pada saat nanti ke negatif, kita pelan turunkan kita rasakan otot chest yang kita press dengan alat ini jadi pada saat kita turun pelan pada saat positif, kita angkat cepat dan ini berlaku untuk semua latihan dada yang saya lakukan kalian bisa melakukan close grip press kurang lebih 8 sampai 6 sepuluh repetisi untuk set bisa tiga bisa empat namun tiap set usahakan supaya mau nambah beban jadi pada saat negatif kalian ambil nafas pada saat positif kalian hembuskan latihan selanjutnya yaitu petik gimana latihan tersebut juga sama gerakan isolasi untuk otot chest bagian tengah namun lebih kepada menunjukkan definisi otot saya lakukan tiga sampai empat set dengan repetisi bisa 10 sampai 12 kemampu kalian tapi karena ini latihannya bukan untuk pemula jadi makin berat semakin baik selamat menikmati selamat menikmati kalian bisa lakukan stressing di tengah latihan dan juga pada saat selesai latihan jangan lakukan stressing pada saat kalian baru memulai tatian atau pada saat kalian melakukan pemanasan karena otot kita masih kaku apabila kalian tarik-tarik bisa menyebabkan yang namanya cedera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan yang terakhir yaitu kabel crossover latihan ini ditargetkan untuk middle chest atau otot gada bagian di tengah-tengah dan juga inner chest ini sama juga latihan isolasi selamat menikmati selamat menikmati untuk set bisa kalian lakukan 3-4 dengan kurang lebih 10-12 repetisi dan untuk beban usahakan tiap set kalian nambah 10 sampai atau kurang lebih lima kilo jadi seperti itulah fitness mania bagaimana melakukan latihan chest tapi bukan untuk pemula untuk kalian yang sudah di tingkat medium dan juga yang lebih lama dengan latihan seperti ini diharapkan otot chest atau otot dada lebih berkembang dengan pesat lebih besar lebih bulat dan yang terpenting penampilan kalian lebih masuk selamat sore salam olahraga terima kasih terima kasih